Anda kembali menyaksikan DBS to the point, masih bersama Prof. Renat Kasali, seorang pakar manajemen yang tidak asing untuk kita semua. Prof, tadi sudah bicara tentang kerja kabinet, walaupun baru tujuh hari. Saya ingat awal-awal kabinet ini, seperti kata saya tadi, orang berasa biasa saja. Prof bilang kita mengenal nama-nama dan disebut-sebut nama-nama tertentu yang mungkin kelasnya lebih baik dari yang ada sekarang. Setelah Anda melihat mereka bekerja, Anda menaruh harapan? Oh sangat, saya orangnya sangat optimis melihat beberapa nama yang bergerak cepat. Tapi tidaknya kita jangan menjadi seperti melihat orang mabuk yang sedang mencari kunci. Itu betul, orang mabuk yang sedang mencari kunci dan carinya di tempat yang lampunya terang. Karena disorot kamera, kemudian setelah itu orang datang, kenapa dari tadi di sini carinya? Karena di sini ada lampu, karena disorotnya di sini. Yang disorot itu adalah menteri-menteri tertentu. Padahal di balik ini, Jokowi ini punya kebiasaan adalah bekerja tidak diketahui orang. Diam-diam dia kemudian melakukan, orang melihat gerak langkahnya dia. Bisa dicari di tempat yang mungkin bagi orang banyak itu gelap. Di tempat itu gelap. Ini yang tidak kita lihat kan, juga sedang dikerjakan. Makanya tiba-tiba muncullah nama orang-orang yang orang-orang semua terkejut. Kenapa jadi dia? Rupanya Jokowi bekerja sendiri di tempat yang tidak disorot kamera di sana. Ya itu tadi, ketika saya menyebutkan beberapa nama yang tidak dikenal. Lalu kemudian ketika kemudian itu menjadi buah bibir di media, orang banyak terkejut. Banyak terkejut ya. Model talent code seperti ini, secara manajerial, apa penjelasannya? Saya kira begini, manusia itu bisa dipahami dari latar belakangnya. Latar belakangnya dia adalah pengusaha, dia tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Bahwa kalau kita mencari orang, kita tidak bisa mencari orang yang kelihatannya saja hebat, kelihatannya saja pintar. Karena itu adalah bagian daripada peradaban kamera kita saat ini, media masa dan sebagainya. Dia mencari orang yang efektif, dia mencari orang yang dasarnya adalah hasil. Bukan absensi, bukan penyerapan anggaran, tetapi adalah hasil yang bisa dicapai diberikan. Dan orang-orang ini bukanlah dasarnya adalah persekolahan, tapi orang-orang ini dasarnya adalah track record mereka. Bukti-bukti mereka, apa yang sudah mereka hasilkan. Apa yang mereka bisa janjikan ke depan. Dan saya yakin ke depan, kalau dia pemimpin yang hebat, dia juga akan mengevaluasi. Dan dalam evaluasi itu, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang diteruskan, ada juga yang tidak diteruskan. Ini saya kira tradisi ini sudah dibangun di kabinet yang lalu. Itu betul, Prof. Saya menginterview beberapa orang sebelum ini. Lalu memberikan penilaian kabinet ini 6,5 ke 7. Ada yang mengatakan 7, itu sudah paling tinggi. Sofian Wanandi mengatakan, ya kita semula membayangkan bahwa ini para profesional, tapi kok seperti ini? Padahal Sofian Wanandi adalah orang yang juga inner untuk melihat ide. Ya, betul. Prof. Kalau sebagai dosen Anda memberikan penilaian, di mana sekarang skornya? Saya kira bias kalau ditanyakan ke saya. Karena saya tidak pernah memberikan nilai jelek. Karena kalau nilai jelek itu kita bisa discourage terhadap orang yang sedang bekerja. Biasanya saya memberikan nilai agak tinggi. Tetapi, kalau kita berikan terlalu tinggi saat ini, mereka sudah puas. Jadi, saya kira memang sangat bijak kalau kita berikan angka sekitar 7 di situ. Angka sekitar 7? Sekitar 7, saya kira itu sudah oke. Tapi, tidak di bawah 5. Tidak di bawah 5. Mengandekan Anda punya penilaian ketika mendengar pertama kali nama-nama itu, apakah meningkat atau tetap dituju atau bahkan berkurang? Oh, sebetulnya berkurang. Oh, berkurang? Sebetulnya berkurang. Tetapi kan ada nama-nama lain yang mengkompensir. Ketika misalnya muncullah nama Susi, kemudian muncul Jonan tetap dimasukkan, Bambang Brojo Nugoro tetap ada di sana. Jadi, kita terkompensasi. Kita harus adil juga bahwa pemerintahan ini tidak bisa bebas dari nilai, tidak bisa bebas dari politik, tidak bisa steril dari lingkungannya. Ini adalah bentuk yang paling optimal dari kompromi politik termasuknya. Betul. Prof, ini ada yang menarik. Dari istana dikatakan bahwa menteri-menteri itu tidak perlu membuat visi dan misi. Yang punya visi dan misi itu hanya presiden. Hanya presiden. Mereka silakan jalankan visi dan misi presiden. Visi dan misi itu hanya ada di tangan satu orang, satu presiden. Tetapi itu harus menjadi yang namanya shared vision. Visi yang di-sharingkan bersama. Shared vision. Shared vision. Kalau dilakukan seperti ini, seorang pemimpin yang kuatkah atau seorang pragmatis atau apa yang bisa melakukan hal seperti ini? Ini adalah, sekali lagi ini adalah kabinet kerja. Iya, kabinet kerja. Yang penting itu adalah semuanya bisa linkage. Jadi ada yang disebut alignment satu sama lain. Ketika dulu terjadi kasus import sapi misalnya, tiba-tiba presiden terkejut harga sapi mahal, terjadi distorsi. Persoalannya ada di mana? Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, atau Kementerian yang lain? Biar cukai dan sebagainya. Saling mengunci. Presiden sudah memerintahkan, segera ngambil keputusan, tertunda, tertunda, tertunda. Karena mereka semua punya visi yang berbeda-beda. Tidak terjadi alignment, pertautan satu sama lain. Tapi kalau sekarang semua perangnya satu, arahnya satu, walaupun kemenko-nya mereka berbeda, mereka harus bekerja sama. Inilah yang kemudian disebut sebagai tidak ada lagi ego sektora. Tapi kan kalau tidak ada hal seperti itu, menarik, Prof. Ketika kita melihat bagaimana menteri-menteri pada satu masa tertentu, itu kan seperti bos. Dan sekarang menjadi pembantu presiden. Ini namanya servant leadership. Servant leadership, oke. Pemimpin itu adalah seorang servant, seorang pelayan. Jadi pemimpin itu akan memarahi, lebih senang memarahi anak buahnya daripada memarahi rakyatnya. Beda dengan bureaucratic leadership, pemimpin lebih senang menolak atau memarahi rakyat daripada memarahi aparatnya. Aparatnya dilindungi oleh pemimpin. Kalau servant leadership, mereka yang tidak bekerja itu akan ditegur. Yang ingin diperlihatkan sekarang benar-benar sebagai abdi lah. Abdi. Arahnya di sana. Oke, Prof. Kita akan lanjutkan selain ini. Makin menarik. Sudara, kita akan kembali bersama Prof. Renald Kasali setelah jendak berikut.